Biasa gak? Ini yang biasa? Mau merubahnya dari situ? Coba Terima kasih telah menonton! 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 langsung coba ngebahas tentang unit-unitnya nih bro boleh yang pertama nih ada Nissan X-Trail nah ini boleh disebutin dulu speknya Nissan X-Trail bro nah kita ada stock Nissan X-Trail 2.5AT 2015 hitam oke, nah disini berarti untuk kilometer inget gak bro? kilometernya 78.000 78.000 ya nah untuk pajak nih bro pajaknya bulan 2 itu sekitar di 6 jutaan oh jadi ini pajaknya sekitar 6 jutaan ya untuk X-Trail ini masuknya SUV 5-seater ya bro? 7-seater sudah oh udah 7-seater ya? 7-seater sudah 2500cc 7-seater ya? betul nah kalau dia ini atas nama perorangan apa PT? perorangan oh atas nama perorangan nah sekarang yang biasa gue tanya ini adalah grade bro nah menurut lu nih dari X-Trail ini grade-nya apa bro? grade-nya B plus B plus ya? jadi untuk masalah exterior, interior dan juga mesinnya ini masuknya masih kondisi bagus banget ya? betul untuk kunci tools banser pasti lengkap ya? lengkap lengkap berarti kunci masih 2 juga ya? kunci 2 banser ada banser ada nah yang crucial nih bro untuk Nissan X-Trail ini harganya berapa sih bro? untuk harganya kita open di 215 215 ya? betul nah disini bisa trade-in gak sih bro? bisa ada tahun-tahun khusus gak? kalau untuk tahunnya sih kita sampai saat ini belum ada batasan oke oke tapi rata-rata sih memang mobil-mobil tahun 2000 terakhir kita yang paling cua itu tahun 2007 yang pernah trade-in sama kita 2007 masih bisa ya? oke jadi disini intinya tinggal konsultasi aja dulu mau trading segala macem yang penting dateng aja dulu ke Dewa Mui Lindo ya? betul oke mantap sekali disini kita langsung bro ke mobil berikutnya SUV juga nih ada CR-V bro nah ini CR-V nya boleh dijelasin bro? nah ini kita ada stock lagi ini Honda CR-V 2.0 RM1 2015 hitam 2015 ini masih RM1 yang K20 masih ya? betul oke nah disini untuk kilometer berapa bro? 45 ribu 45 ribu oh masih termasuk rendah ya 2015 ya? betul betul oke oke pajaknya gimana bro? pajaknya hidup per tahunnya kira-kira berapa? sekitar 5 jutaan oke 5 jutaan nah yang CR-V ini atas nama PT atau perorangan? ini atas nama PT oh atas nama PT betul nah disini kan banyak orang yang agak alergi bro atas nama PT iya bisa dijelasin gak bro atas nama PT ini yang biasanya harus kita lengkapi itu apa sih? kalau untuk PT sih biasanya kalau nanti untuk saat untuk perpanjangan atau balik nama itu yang paling penting ada surat pelepasan haknya SPH nya oke SPH itu paling penting ya? betul nah ada kelebihan khusus kan bro kalau misalnya kita atas nama PT ini dari segi progresif ya? betul nah gimana tuh bro? iya kadang-kadang kenapa orang lebih mengatas nama PT karena untuk menghindari pajak progresif tentunya oh jadi makanya mereka menggunakan nama PT ya? iya PT ataupun CV biasanya atau CV biasanya betul jadi pajaknya pajak normal ya? pajak normal mungkin lebih murah dari perorangan ya sebenarnya? iya tapi jangan sampai alergi dulu ya dengan nama PT ya bro ya? kecuali jadi PT itu sebenarnya adalah bisa dicek kan dari rata-rata bisa di googling lah PT tersebut bergerak dibidang apa nah biasanya yang kalau PT-PT yang atas nama pribadi kan itu bisa kita maklumi kecuali mungkin sebelumnya dari PT rental oh iya iya bukan X rental tuh atau apapun oke yang penting nanti kita bisa ngecek semua kelengkapan dari dokumennya betul oke nah sekarang untuk di mobil CRV nih bro karena bekas X PT ya ini di sini grade nya masuk kemana bro? di B di B ya? masih oke banget ya? iya kunci Tools Band Serum bagaimana bro? kuncinya satu band serum lengkap jadi intinya kunci masih kunci ore nya cuma tinggal satu ya? iya betul oke Tools Band Serum nya masih oke? oke masih nah yang sekarang crucial harganya berapa bro? kalau untuk ini kita open di 230 230 untuk tahun 2015? untuk case dan ini bisa trading juga ya? bisa trading harga masih naik ya bro? harga tentunya masih naik masih naik tinggal datang aja ke showroom ya? betul kita next bro di sini kita ada mobil yang agak gede lagi nih ini ada Pajero bisa jelasin bro ini Pajero apa bro? nah ini kita restok lagi Pajero Exit Matic 2010 Merah Maroon oh ini Merah Maroon 2010 ya? iya kondisi chart nya ini masih terbilang oke juga ya? iya dan di sini kilometer berapa bro? kilometer nya di 191 ribu saat ini 191 tahun berapa tadi? tahun 2010 2010 oh 2010 jadi sebenernya masih cukup normal ya? iya kurang lebih 20 ribuan per tahun ya kalau untuk diesel normal lah normal banget nih mobil harian mobil harian oke atas selamanya apa nih bro? perorangan perorangan betul oh iya yang tadi kelewat estimasi pajak setahunnya berapa sih bro? untuk pajaknya sekitar 6 6 jutaan ya? dan ini masih hidup ya pajaknya? masih untuk mobil ini grade nih bro masuk ke grade apa nih? kalau untuk Pajero kita masih di B masih di B ya? betul nah ini walaupun dari tahun 2010 tapi kilometer masih terbilang cukup normal normal masih di B ya? betul nah untuk kunci tulus ban serap gimana ya bro? lengkap kuncinya masih 2 serap juga masih ada oke ya masih ada ya? betul nah sekarang crucial nih bro harganya berapa bro? kita open di 195 195? iya wih luar biasa nih masih nego nih? masih nego nih oke buat temen-temen yang nyari mobil diesel dan kondisinya masih oke masih B nih ada nih di Dewa Mobil Indo ya? iya Pajero exit 2010 ya bro ya? betul mantap jadi ini temen-temen langsung aja hubungi Dewa Mobil Indo kita ke mobil berikutnya kita agak-agak kalem dikit nih bro ada brio nih bro iya nah ini brio tipe apa bisa jelasin bro? ini brio nya E Matic 2014 hitam 2014 hitam betul ini gua ngeliat masih kinjis-kinjis ya? iya ini kilometer nya berapa nih bro? ini kilometer nya di Rp59.000 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 iya ini untuk pajaknya hidup gak bro? pajak masih hidup di bulan 10 bulan ini bulan ini ya? jadi salahnya nanti lewat bulan ini harus perpanjang atau nanti untuk saat ini brio nya udah diblokir jadi harus BBN oh harus BBN betul oke jadi temen-temen ingat jadi brio ini harus BBN ya? kira-kira estimasi pajak per tahun berapa bro? 2 jutaan 2 jutaan ya? betul nah estimasi bbn nya si brio ini kira-kira kalau tanpa mutasi jadi balik nama untuk sama Jakarta ke Jakarta kurang lebih budgetnya 5-6 juta lah sudah termasuk balik nama 5-6 juta sudah termasuk balik nama ya? balik nama dan pajak banyak-manyang bukan mutasi bukan mutasi Jakarta ke Jakarta oke jadi kalau di luar mutasi ya nanti tinggal tambah biaya cabut berkasnya cabut berkasnya ya? oke nah untuk brio nya atas nama apa bro? pribadi atas nama pribadi lalu di brio ini bro yang karena gua ngeliat masih kinjis-kinjis masuk grade apa sih bro? grade B plus B plus ya? oh berarti ini termasuk cukup istimewa ya? iya nah terus disini kunci tulus ban serep gimana bro? lengkap masih lengkap oke nah yang crucial lagi nih bro biasanya kan orang-orang suka nanya istrinya nih bukan jadi suka nggak harganya berapa sih bro? kalau untuk brio ini kita lepas nih 105 nego untuk cashnya 105 nego nih? iya dan ini kondisinya pajak apa adanya? masih? pajak masih adanya bulan 10 masih hidup bulan 10 masih hidup jadi buru-buru nih ya orang harus segera beli mobil ini nih betul terus nanti langsung tinggal di balik nama ya bro betul jadi harga 105 masih nego tahun 2014 14 oke masih kinjis-kinjis nih masih B plus dan masih istimewa kita lanjut ke mobil berikutnya bro disini ada Yaris bro nah bisa jelasin speknya Yaris bro ini Yarisnya tipe G AT 2015 merah merah ya? betul nah untuk kilometer udah berapa bro? kilometer di 40 ribuan 40 ribuan oh masih cukup normal ya? masih cukup normal dan untuk di pajaknya gimana bro? pajaknya hidup per tahunnya kira-kira berapa? per tahun untuk Yaris sekitar 3 jutaan oke atas nama apa nih bro? perorangan atas nama perorangan di sini grade-nya apa bro Yaris? B untuk Yaris kita grade-nya B ya? jadi mesin interior dan eksternya tinggal pakai jalan saja tinggal pakai isi bensin gas isi bensin gas ya yang penting bayarnya jangan lupa atas nama apa nih bro? perorangan juga oh perorangan ya? betul untuk kunci terus ban serep gimana bro? lengkap lengkap ya? jadi yang udah tinggal jalan aja bayar ya bro ya? betul nah sebelum dibayar nih bro kita butuh tahu nih harganya berapa bro? kalau untuk Yarisnya kita open di 140 nego 140 tahun berapa tadi bro? 2015 2015 tipe G tipe G otomatik ya? ini masih bisa nego jadi teman-teman langsung aja nih hubungi bro Aji ada di Dewa Mobilindo masih kinyis-kinyis banget nih kita lanjut bro ke mobil berikutnya kita sama nih kita mobil-mobil yang hatchback ini ada Jazz ini warna silvernya masih oke banget ya? iya nah ini speknya bisa jelasin bro? kita ada Jazz RS 2016 Matic silver silver ya? nah ini kondisi masih oke banget kilometer udah berapa bro? kilometer nya 55 ribuan 55 ribuan? iya tahun berapa tadi bro? 2016 2016 masih normal ya? betul untuk pajaknya hidup? pajak hidup pajak hidup dan ekstimasi si Jazz berapa sih bro? sekitar 4 jutaan kalau Jazz 4 jutaan oke dan ini atas nama apa bro? pribadi juga atas nama pribadi nah kalau di Jazz ini nih bro untuk grade nya masuknya ke grade apa? di B oh di B si exterior interior masih oke masih oke semua masih cukup ya masih oke banget ya untuk kunci tools banser apa gimana? lengkap lengkap nah yang krusia lagi nih bro harganya Jazz berapa bro? kalau untuk Jazz kita yang 2016 di harga 189 Nego 189 Nego ya dan ini masih bisa trade-in juga ya? masih jadi buat teman-teman yang nyari Jazz RS ini ada nih tahun 2016 ya bro dan ada beberapa unit juga ya? ada 2 unit ada 2 unit ya? jadi ada warna silver dan hitam ya? betul nah ini nanti bisa langsung cek aja atau kepoin di instagramnya Savanageddon atau di Ombuliti ya bro lebih lengkap lagi oke next kita lanjut ke mobil yang agak-agak nih nah ini biasa banyak juga yang dicari orang ini double cabin ada Navara ya bro ya? iya betul oke boleh dijelasin nih bro spek ya bro? iya ini kita ada stock juga Navara sport version 2012 Matic nah Matic ya? dan ini warna putih ya? putih nah kilometernya masih asal bro? 140.000 140.000 tahun berapa tadi bro? 2012 2012 diesel ya untuk ini ya? diesel nih ya? masih cukup normal ya? nah pajaknya hidup gak bro? pajak hidup? per tahun gue penasaran nih berapa sih bro kira-kira? kalau untuk di cab ini sekitar 4 juta 4 juta ya? iya nah selain pajak di Navara yang double cabin ada kira gak bro? ada kira tentunya oh kira-kira nah kira-kira gimana nih untuk Navara? kira-kira tinggal diproses di sub sekitar kalau gak salah 600-700 ribu oke oke jadi kira-kira ini termasuk harus diurus dulu ya? iya gak mah sama aja tinggal kita bayar ke kalau untuk STNK kan bisa kita bayar ke Polda atau ke Samsat nah kalau ini kita prosesnya di bisnis hubungan yaa oke berarti tapi gak nyampe sebutaan ya? gak nyampe oke kira-kira masih gampang bisa diurus lagi nah ini atas nama peta atau perorangan bro? perorangan perorangan nah grade si Navara ini maksudnya grade apa bro? DB ini DB ya? oke masih kini-kini masih oke banget kunci tos ban serep gimana bro? kunci 1 ban serep lengkap oh jadi kuncinya cuma 1 dan itu belum kiles ya bro ya? belum kiles yang standar tahun 2012 ya umumnya harganya berapa bro? untuk harganya kita open di 230 230 masih nego ya? masih nego mau trade-in juga silahkan dan itu untuk double cabinnya tinggal satu-satunya ya bro ya? yuk oke nah kita langsung ke mobil berikutnya ada mobil sport yang keren banget nih sebelah kiri lu nih nah jelasin bro VW apa nih bro? nah kita ada stok VW Skirogo oke 1.4 DSi 2013 2013 metrik metrik dan ini velgnya ini bawaannya emang begini ya bro? memang bawaannya luar biasa wah makanya ini keren banget ya kilometer udah berapa bro? kalau untuk dia 40.000 miles oh dia hitungnya miles ya? iya kalau miles itu 1.3 dikalinya kita kalikan 1.3 kurang lebih di 60.000 lah kalau kilometernya 2013 ya? betul masih 60.000 kilometer mah masih normal banget ya mobil kayak gini terus pajaknya hidup gak bro? pajak hidup? nah gue penasaran nih pajak VW Skirogo ini per tahun berapa bro? nah untuk grade nih bro Skirogo masuk grade apa bro? di B plus dia B plus ya? ini masih oke banget ya semuanya kaki-kaki masih enak bro? kaki-kaki masih nyaman dan kelebihannya dia juga udah tambahan kenalpotnya ya kenalpot? nah ini tadi kan cek tadi ya? kita berdua tuh itu kan ada pembuka sama penutup katup ya? iya nah ini pasangan atau emang bawaan bro? ini dari pemiliknya adalah sudah diganti sudah diganti kenalpotnya dari ORI sudah diganti TEC Pro nah ini kalau untuk memang alur yang untuk buka dan tutup katup memang sudah ada dari TEC Pro nya? oh jadi di kenalpot TEC Pro dan TEC Pro ini kalau gak salah belasan juta ya bro? iya sekitar segitulah sekitar segitulah dan kalau kita mau jalan alus untuk nge-bus doang kita tinggal off aja tinggal off aja nah kalau misalnya tinggal di on-in nah itu di tol itu udah kenceng banget suruh ya bro ya? betul kalau mau belayer-belayer ya silahkan nah itu nge-blar-nge-blar ini mobil bisa nge-blar bisa nge-soft juga iya ya jadi udah ada pilihannya jadi semua ada di Dewa Mobil Indo nih iya biasa gak? ini biasa? mau merubahnya dari situ? iya coba nah ini suara yang kebuka katupnya tutup nah ini sekarang menutup wih canggih wih luar biasa jadi diaturnya kayak alarm begini ya dah 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 jadi bisa open sama close katupnya nah sekarang kunci tools bar syrup gimana bro? kunci lengkap bar syrup lengkap oke ini lengkap semua yes tinggal yang dek-dekan gue nanya harga nih bro harganya berapa? kalau untuk in siroko kita buka di 320 juta nego 320 juta nego kalau untuk barunya berapa sih bro? sekitar yang TSI itu sekitar 500-600 ya mas jadi ini udah lumayan cukup jauh ya berkurangnya ya sebenarnya emang masih harga-harga terjangkau sih kalau untuk ukuran mobil sekiroko ya bro ya? betul nah itu untuk sekiroko jadi buat temen-temen mau detailnya lagi bisa langsung cek ke Dewa Mobil Indo di Instagramnya atau bisa langsung datang ke sini ya bro ya? iya oke kita next nih bro ada mobil mewah dan ini hybrid nih yes apa nih bro? nah ini stock kita lagi Camry 2.5L Hybrid 2012 Matic Matic ya? iya hybrid kan berarti antara bensin dan juga baterai baterai nah bisa dijelasin kilometernya udah berapa bro? saat ini di 70 ribuan 70 ribuan nah mobil hybrid gini baterainya itu awet gak sih bro? paling lagi sih tergantung penggunaan tergantung lagi dari pabrikan ya ada yang beberapa mungkin setelah pemakaian 10 tahun harus ganti paling lagi kita harus dengan maintenance sih jadi perawatan segala macam kita harus tahu ini penggunaan baterainya harus bagaimana nah itu jadi kalau untuk saat ini Camry pun dari pihak ATPMnya maupun dari Toyota sih kayaknya sudah ready ya untuk perpate kalau untuk penggunaan baterai ya? oh baterai jadi udah ready ya? jadi kalau saya khawatir bisa kita after salesnya bisa kita beli ya? betul oke untuk pajak hidup bro? pajak hidup? nah ini penasaran nih bro pajaknya berapa sih? 7 jutaan 7 jutaan ya? mirip-mirip si Krioko ya? iya terus di sini atas nama apa bro? atas nama PT atas nama PT? oke balik lagi pasti SP ya lengkap ya? betul lengkap oke gak usah khawatir lagi atas nama PT oh di Dewa Mobil Indo ini pasti atas nama PT yang terjamin ya? tuh surat-surat terlengkap semua surat-surat terlengkap semua dan kilometernya tadi juga masih termasuk 70 ribuan 70 ribuan ini masih cukup normal ya? iya terus di sini untuk grade nya masuk kemana bro? ini hybrid kita di B di B ya? iya ini kondisinya masih gini-ginis gini sih ya? putihnya itu masih putihnya oke banget ya bro ya? nah tools kunci sama banser gimana bro? lengkap masih lengkap ya? iya jadi masih oke banget nah sekarang yang krusial di harga nih bro kalau untuk ini kita open di 230 ribu di 230 juta masih nego? masih nego bro masih bisa trade-in ya? oke nah ini berarti mobil masih ada di Dewa Mobil Indo cuman kita gak tau ya yang kita lagi tanya-tanya disini pas video ini tayang belum tentu masih ada juga ya? jadi buat temen-temen langsung aja update nya ada di Savana Gerets dan juga Dewa Mobil Indo di Instagram ya? jadi paling gampang tinggal kontak bro aja aja ya? iya boleh nomernya gue simpan di deskripsi boleh nah biar temen-temen nih kalau misalnya mau nego mau ngecek unit langsung datang kemana sih bro? bisa jelasin alamatnya Dewa Mobil Indo nah saya jelasin lagi kalau untuk Dewa Mobil Indo itu ada di bursa mobil ITC Permata Hijau lantai 5 di Lot A1 dan A2 Lot A1 dan A2 Dewa Mobil Indo jadi gak bakal kelewatan ya? iya intinya temen-temen bisa langsung datang ke lantai 5 iya di ITC Permata Hijau itu? betul nanti misalnya ketemu dengan gue atau marketing satu lagi gampang lah ya disini ya iya udah pasti namanya udah jelas iya dan sekali lagi bro biar temen-temen update bisa tolong jelasin instagramnya apa aja sih bro? nah kalau untuk dari gue sendiri itu di at Savana Gerets oke kalau untuk di showroom di at Dewa Mobil Indo Dewa Mobil Indo iya jadi udah lengkap semua dan semua update ya bro ya? yes betul oke thank you banget nih bro sama-sama setelah kita ngobrol-ngobrol banyak jadi juga nambah ilmu juga nih yes semoga Dewa Mobil Indo makin rame iya dan kalau ada unit baru lagi kita diundang lagi ya bro tinggal logonya bro aja aja ya? iya boleh nah jadi temen-temen langsung aja cek di deskripsi udah lengkap semua next nanti kita ketemu lagi dengan mobil-mobil di Dewa Mobil Indo yang beragam lagi ya bro? siap oke thank you ya bro ya? thank you oke oke guys that's it for today sekian aja untuk review kita tentang showroom di Dewa Mobil Indo ini semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif ya buat temen-temen semua jangan lupa di cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya tentang showroom Dewa Mobil Indo ini jadi ikutin terus konten dozo21 di hashtag dozootomotif tentang intip showroom atau review showroom dari mobil-mobil bekas yang memang fast moving dan juga harganya masih terjangkau ya masih reasonable oke jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax